Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Nabila Faiha Hari ini aku mau ngebahas yang simple-simple aja Mengenai 5 tips hemat baterai kita di iPhone Jadi kita bisa tahan lama untuk gunakannya Karena teman-teman, sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi Yang kita tidak butuhkan atau tidak gunakan di iPhone Tapi kita jarang tahu bagaimana cara untuk bisa mematikannya Bahkan untuk menghemat baterai kita Untuk informasi lebih lanjut, tonton videonya sampai habis ya Sebelum kalian lanjut video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk channel ini lebih berkembang dan lebih menebar manfaat Oke, selamat menonton! Untuk tips yang pertama, kita harus aktifkan low power mode Caranya klik setting Abis itu pilih baterai Ini dia, klik baterai Abis itu kita aktifkan low power mode Ini memang untuk menghemat baterai iPhone kita Itu untuk tips pertama Untuk tips yang kedua, kita matikan air drop yang tidak terpakai Dengan cara swipe ke atas Abis itu kita tahan yang paling atas Itu kita pilih air drop Abis itu kita klik receiving off Ini memang untuk menghemat baterai Karena kalau air drop kita tetap hidup Itu akan, iPhone kita akan terus aktif Mencari perangkat iPhone yang lain untuk saling terhubung Ini memang sangat buang-buang baterai kita ya Jadi ini memang caranya untuk menghemat baterai iPhone kita Tadi sudah kita swipe up Abis itu langsung kita pilih air drop Dan klik receiving off Oke Untuk tips yang ketiga, kita matikan saja hand off Jadi dengan cara klik setting Abis itu kita klik general Di sini kita klik general Abis itu kita pilih hand off Kita matikan saja hand offnya Di sini kita matikan hand offnya Jadi kalau kamu tidak gunakan perangkat Macbook yang lainnya Atau perangkat Apple lainnya seperti Macbook Jadi sebaiknya memang hand off ini dimatikan untuk menghemat baterai Untuk tips yang keempat Sebaiknya kita matikan wifi dan bluetooth yang kita tidak gunakan lagi Ini kan sering banget kita lupa Kita swipe up ke atas Abis itu kita klik di sini Yang untuk bluetooth dan wifi yang aktif Ini sudah mati Atau kita untuk memastikan Kita klik Kita klik Kita cari dulu setting Habis itu di sini kita cari untuk wifi nya Ini masih aktif Jadi kita non aktifkan Habis itu bluetooth nya juga masih aktif Kita non aktifkan Ini personal hotspot nya juga kita matikan Karena kita sering kelupaan Personal hotspot masih aktif Sedangkan kita sudah tidak gunakan lagi Untuk tips yang terakhir Yaitu yang kelima Di sini kita mau mematikan Analytic dan advertising Atau iklan yang tidak penting Dengan cara klik setting Baru klik privacy Kita scroll ke bawah Kita klik di sini Analytic Analytic ini di sini Kita kan di sini turn on Di sini kita matikan saja Di turn off Karena di sini kan dia Terus ini di situ ada Share iCloud Analytic Jadi kayak mengirimkan data-data kita Terus advertising Di sini juga kita matikan Kita klik advertising Habis itu Yang limit ad tracking itu Kita klik Karena di sini akan Dia limitkan Iklan-iklan yang tidak penting Jadi memang Kalau kita aktifkan Limit editing Oke teman-teman Sampai sini dulu Tutorial kita hari ini Thank you for watching Jangan lupa like Share And subscribe Untuk channel ini Lebih berkembang Lebih manfaat Selamat berpuasa Semoga puasanya lancar Sampai hari kemenangan tiba Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa